Intro Selamat malam, salam jetra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Isu yang paling hangat ditemui oleh channel Nazilin Unity pada hari ini Adalah berkaitan dengan langkah tebuk atap yang diwar-warkan sebelum ini Nampaknya, itu semua hanya permainan belaka Apabila kita lihat, Anwar nampak rileks sahaja Kalau betul, dia akan jatuh dan tentu lama dah dia huru-hara Itu sebenarnya yang ditemui daripada harapan Delhi Memetik kata-kata seorang pemimpin daripada Amanah Ada kebenarannya di sini, saudara-saudara sekalian Kalau benar, Anwar Ibrahim takut kepada langkah Dubai Atau langkah-langkah lain, langkah coket ke langkah Entah apa lagi yang mereka lakukan Termasuklah langkah tebuk atap, tebuk dinding, tebuk lantai dan sebagainya Pasti, Anwar Ibrahim akan gelabah dan huru-hara Namun demikian, sebaliknya yang berlaku Yang memberikan respon banyak pada ketika ini Ialah, tentera cyber truppe daripada Perikatan Nasional Yang tak habis-habis menyorong kononnya mereka di dalam keadaan cukup nombor Paling kita terkejut, tak habis-habis, tak henti-henti lagi daripada Raja Petra Kamarudin Yang lebih menarik lagi ialah Tiga hari yang lepas, Raja Petra Kamarudin memberikan satu antara video Berkaitan kononnya, dia memiliki senarai 120 orang Ahli parlimen yang menyokong Perikatan Nasional Tetapi, hari ini Akhirnya, Raja Petra pula tampil membuat spin yang paling luar biasa Dia membuat Newton yang luar biasa Apabila Raja Petra dalam video terkini mengatakan Itu bukanlah senarai yang sebenar Tapi, tiga hari yang lepas dengan berani, tegas dan lantang Kononnya, itu senarainya Dia memiliki senarainya Ada tiga muka surat, kata beliau Tetapi, selepas netizen yang bukan calang-calang Mempunyai pengetahuan bagaimana mahu mengesan Muka surat demi muka surat yang dipaparkan oleh Raja Petra Apabila mereka screenshot Dan telahpun membuat zooming terhadap tulisan nama-nama tersebut Mereka hairan Mereka sangat hairan Kerana nama-nama itu tidaklah seperti yang dinyatakan oleh Raja Petra Kamarudin Akhirnya, apa Raja Petra buat? Macam biasa Dia buat spin semula Dia kata, senarai itu belum ada Dia acah-acah saja Bukan belum ada, tapi dia belum lagi paparkan Yang dia paparkan itu adalah acah-acah saja Dia kata, dia memang mempunyai maklumat Tetapi bukan yang dia paparkan pada tiga hari yang lepas Jadi, netizen pun kata, macam itulah kalau Raja Spin sedunia Kali ini, Raja Petra bukan lagi digelar sebagai Raja Pelarian Yang mana seringkali mencetuskan kontroversi penulis blog Pelarian kata mereka Kali ini, Raja Petra pula digelar sebagai Raja Spin sedunia Ini apabila beliau mula menarik balik kata-kata beliau selepas terkantoi Cuba memperdayakan para penyokong dan penonton setia beliau Hari ini, nampaknya semua itu terjawab sekali lagi Kesahian langkah Dubai bagi menggulingkan Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Terus menjadi tanda tanya selepas pemimpin pembangkang Tidak mengaku terlibat dalam rancangan tersebut Bagaimanapun, seperti kata pepatah, jika tiada angin masakan pokok bergoyang Kabar mendakwa wakil-wakil kerajaan sedang dibeli juga kuat tersebar Bagi timbalan Presiden Amanah, Datu Sri Mujahid Yusuf Rawa Selagi tiada pihak yang mengumumkan menarik sokongan dari Anwar Maka kerajaan masih lagi kuku Senator Dewan Negara itu yakin, kerajaan baik-baik sahaja Melihatkan, Datu Sri Anwar Ibrahim begitu tenang dan tidak terjejas dengan gerakan mahu menggulingkannya Kalau saya berpandukan kepada kertas, kita ada 157 sokongan ahli parlimen Itu sudah sangat kuat Itu sudah melebihi 2 per 3 majoriti Datu Sri Anwar Ibrahim sendiri nampak relaks tenang saja Kalau betul dia nak jatuh, huru haralakan Katanya kepada harapan Delhi dalam satu temubual baru-baru ini Di Disember lalu, Ketua Setiausaha Politik Premier Sarawak, Fazruddin Abdurrahman mengulangi bahawa Gabungan parti Sarawak GPS tidak berminat menyertai usaha menjatuhkan kerajaan sedia ada Tegas Fazruddin, seperti yang dikatakan Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg GPS akan terus menyokong kerajaan pimpinan Perdana Menteri sehingga pilihan raya umum akan datang Mengulas mengenai tentera-tentera cyber pro pembangkang yang terus menyebarkan dakwaan peralihan kerajaan dalam masa terdekat Mujahid berkata ia hanya menimbulkan kebimbangan yang tidak perlu kepada pelabur-pelabur luar Selain itu, beliau menyatakan rasa khawatir terhadap penjawat awam yang akan kehilangan maturiasi Untuk meneruskan perancangan kerajaan disebabkan anggapan kerajaan tidak bertahan lama Tambah beliau, kabar tentang kejatuhan kerajaan tidak membawa kebaikan kepada negara Sebaliknya menambah kekacauan dan memberi gambaran kerajaan tidak stabil Jangan lupa, isu ini akan jejaskan penjawat awam kata beliau lagi Apabila berlaku isu-isu seperti kerajaan akan jatuh Bayangkan bagaimana motivasi penjawat-penjawat awam Mereka terpaksa berfikir, aku bersungguh pun kerajaan ini nak jatuh Jadi kesannya, mereka tidak lagi memberikan hidmat yang baik kepada rakyat Kerana memikirkan tentang kelangsungan kerajaan Kemudian, pelabur bayangkan Pelabur nak datang dengan Datu Sri Anwar Ibrahim secara agresif minta supaya pelabur-pelabur asing datang Tapi bila jadi begini, mereka akan ragu-ragu Ini bermakna, Anda telah menghalau pelabur-pelabur Dan Anda menimbulkan kebimbangan yang tidak perlu Kepada pelabur yang menyebabkan mereka mungkin akan tarik pelaburan mereka Katanya, Malaysia merekodkan pelaburan diluluskan sebanyak 225 bilion dalam tempus 9 bulan Pada tahun 2023 pencapaian tertinggi dalam tempus 10 tahun Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Miti, Tengku Datu Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz sebelum ini berkata Pencapaian terbaik dalam tempus sedikat itu menyaksikan sejumlah 89,495 pekerjaan baru Diwujudkan dalam tempus Januari hingga September tahun ini Rekod pelaburan diluluskan tertinggi ini adalah lonjakan sebanyak 6.6% berbanding tempus sama Tahun lalu atau terbaik berbanding purata 9 bulan Berjumlah RM222.6 bilion dalam 10 tahun ujar beliau lagi Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini Kita, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku Kita jumpa lagi, bye-bye Jangan lupa like, share, dan subscribe